Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan siang ini saya akan membahas mengenai klasifikasi, pembagian, atau bidang-bidang hukum atau pengelompokan hukum Di dalam biologi ada ilmu yang khusus mempelajari mengenai klasifikasi tumbuhan misalnya Nah di hukum juga ada materi yang membahas mengenai klasifikasi hukum Paling tidak klasifikasi hukum itu dibedakan berdasarkan tujuh klasifikasi Yang pertama hukum dilihat dari sumbernya Yang kedua hukum dilihat dari bentuknya Yang ketiga hukum dilihat dari tempat berlakunya Kemudian yang keempat dilihat dari waktu berlakunya Yang kelima dilihat dari fungsinya Yang keenam hukum dilihat dari sifatnya Dan yang ketujuh dilihat dari isinya Kita akan bedah satu demi satu Yang pertama hukum dilihat dari sumbernya Di video pengantar ilmu hukum Yang khusus membahas mengenai sumber-sumber hukum Saya sudah menjelaskan bahwa berdasarkan sumbernya Hukum bisa dibedakan menjadi dua Yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil Sumber hukum material saya ulangi lagi Karena ini bicara soal klasifikasi hukum berdasarkan sumbernya Sumber hukum material itu Sumber hukum dilihat dari Dimana materi-materi hukum itu bermula atau berasal Dari mana substansi hukum itu Isi hukum itu kita bisa gali Sumber hukum material itu pertama Dasar filosofis misalnya Yaitu apa agama yang dianud itu akan mempengaruhi Atau akan menjadi sumber hukumnya Yang kedua kebiasaan, pandangan hidup Asas-asas filosofi kehidupan bermasyarakat Itu juga akan mempengaruhi Termasuk juga perkembangan sosial kemasyarakatan Perkembangan ilmu pengetahuan Dan sumber hukum yang masih di bagian material Itu bisa dilihat secara juridikal juga Misalnya norma atau asas konstitusi misalnya Atau Pancasila kita menjadi sumber hukum material Nah pada bagian sumber hukum Sebagai klasifikasi hukum Ada sumber hukum formil Sumber hukum formil kita bisa melihat Dimana sumber hukum itu Bentuk-bentuknya Misalnya sumber hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan Ada undang-undang dasar Sampai peraturan desa atau negari Ada juga dilihat dari akta perjanjian Sumber hukumnya itu adalah hukum perjanjian Ada putusan pengadilan, jurisprudensi Ada juga misalnya kebiasaan atau hukum adat sebagai sumber Dan termasuk doktrin atau pandangan hukum Alih-alih hukum itu juga sumber hukum formil Sumber hukum dilihat dari bentuknya Sahabat pembelajar Klasifikasi yang kedua Hukum dilihat dari Bentuknya Bentuk hukum secara garis besar Dilihat dari bentuknya Bentuk hukum itu Ada dua Yaitu Hukum yang tertulis Dan hukum yang Tidak tertulis Kita bisa Sangat mudah Tetapi Pembedaan Sumber hukum Atau Saya ulangi Perbedaan hukum Dilihat dari Bentuknya Yaitu Tertulis Tidak tertulis itu Ketika berdiskusi mengenai Sumber hukum yang Tidak tertulis Itu biasanya Agak susah Ketika sekarang melihat Sumber hukum yang tidak tertulis Itu apa Tetapi Kita bisa merujuk Kemudian ya Kebiasaan dalam praktek Ketatanegaraan Sekalipun tidak tertulis Dia dipenuhi Atau dilaksanakan Begitu ya Dalam kehidupan Ketatanegaraan Nah sedangkan Hukum yang tertulis Itu biasanya Ada dua juga Ada yang dikodifikasi Dikumpulkan dalam satu naskah Dan ada pula yang Tidak dikodifikasi Tapi tersebar Di banyak naskah Naskah Kodifikasi Undang-undang Misalnya hukum pidana Itu Dikumpulkan dalam satu Kodifikasi Tetapi Ketentuan-ketentuan pidana Juga diatur Atau dimuat Di dalam Di luar Kitab undang-undang Hukum pidana Ada dalam undang-undang Khusus yang mengatur Tentang itu Misalnya Sahabat Jadi ada dua Kesimpulannya Hukum dilihat Dari Bentuk Ada yang tertulis Ada yang Tidak tertulis Nah Di bagian ketiga ini Saya ingin Dituliskan Tentang Klasifikasi hukum Dilihat dari Tempat berlakunya Di mana Hukum itu berlaku Kita bisa Membedakan Beberapa Hukum Hukum yang Berlaku Di tengah masyarakat Tertentu Itu Biasanya disebut Dengan hukum adat Atau hukum lokal Jadi ada hukum yang berlaku Hanya untuk Masyarakat Nagari saja Adat Salingkah Nagari Misalnya Kalau di Minangkabung Kemudian ada hukum Yang berlaku secara Nasional Hukum yang berlaku Di suatu negara Secara Nasional Kemudian Yang selanjutnya Ada hukum Internasional Hukum yang Mengatur kehidupan Antar Bangsa-bangsa Misalnya Dalam perjanjian Internasional Dalam kesepakatan Bersama Antarbangsa Bisa Misalnya Antar Satu dua negara Multilateral Sampai Tiga empat Lima Dan seterusnya Bisa juga Bilateral saja Nah itu adalah Hukum Internasional Masuk juga Kategori Hukum Berdasarkan Tempat berlakunya Oleh beberapa Penulis Disebut Misalnya Hukum Gereja Yang berlaku Hanya untuk Umat-umat Di gereja Saja Misalnya Yang kristiani Lalu Dalam Pandangan Beberapa ahli Disebutkan Hukum Dilihat Dari tempat Berlakunya Kepada siapa Dia berlaku Subjeknya Itu bisa juga Misalnya Hukum Islam Jadi hukum Yang hanya Mengatur Komunitas Warga-warga Beragama Islam Atau Mereka yang Menganut Agama Islam Konon Di Aceh Itu salah satu Contoh yang Relevan Dalam konteks Yang sekarang Sahabat pembelajar Baru tiga Yang terakhir Empat Lima Enam Tujuh Kita bisa diskusikan Pada pertemuan Selanjutnya Saya pikir itu Membincangkan Mengenai Klasifikasi Hukum Di video selanjutnya Saya akan menceritakan Mengenai Klasifikasi Hukum Berdasarkan Waktu Berlakunya Misalnya Dan Sifatnya Isinya Lalu Bagaimana Proses Pembentukannya Dan seterusnya Saya pikir itu dulu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih.